Kerajaan Asahan adalah kerajaan kecil yang terletak di Sumatera Utara, tepatnya di daerah yang sekarang kita kenal sebagai Kabupaten Asahan. Kerajaan ini punya sejarah yang panjang dan berhubungan erat dengan perkembangan politik, ekonomi, dan budaya di daerah pesisir timur Sumatera, terutama di sepanjang Sungai Asahan yang mengalir ke Selat Malaka. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah dan asal-usul Kerajaan Asahan. Kerajaan Asahan diperkirakan berdiri pada abad ke-17 Masehi. Kerajaan ini berasal dari perluasan wilayah Kesultanan Aceh yang pada saat itu adalah salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh di Sumatera. Kesultanan Aceh punya pengaruh yang kuat di pantai timur Sumatera dan sering mengirim pejabat atau keluarga kerajaan untuk memerintah daerah-daerah yang ada di bawah kekuasaannya. Pendiri Kerajaan Asahan adalah Raja Abdul Jalil, seorang bangsawan yang katanya masih punya hubungan keluarga dengan Kesultanan Aceh. Saat Kesultanan Aceh memperluas wilayahnya, Raja Abdul Jalil dipercaya oleh Sultan Aceh untuk memimpin wilayah Asahan. Waktu itu, Asahan dikenal sebagai daerah yang subur dan strategis karena letaknya di jalur perdagangan antara Selat Malaka dan daerah pedalaman Sumatera. Beliau lalu mendirikan pusat pemerintahan di sekitar Tanjung Balai yang menjadi ibu kota kerajaan Asahan. Meskipun kecil, kerajaan Asahan punya peran penting dalam perdagangan di Selat Malaka, terutama dalam jual-beli hasil bumi seperti lada, emas, dan rempah-rempah. Lokasinya yang strategis membuat Asahan menjadi tempat persinggahan dan pusat perdagangan yang penting bagi para pedagang lokal dan internasional, termasuk pedagang dari India, Arab, dan Cina. Kerajaan Asahan juga dikenal sebagai kerajaan yang punya hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan tetangganya, seperti Kerajaan Siak, Kesultanan Delhi, dan Kesultanan Langkat. Bahkan dalam beberapa periode sejarah, Kerajaan Asahan ikut serta dalam aliansi dengan kerajaan-kerajaan tersebut untuk melawan penjajah Eropa, seperti Belanda dan Inggris, yang mulai masuk ke wilayah Sumatera pada abad ke-18 dan 19. Sama seperti kerajaan-kerajaan lain di Sumatera, Kerajaan Asahan juga terkena pengaruh dan campur tangan penjajah Belanda. Pada awal abad ke-19, Belanda mulai memperluas kekuasaannya di Sumatera Timur dan mencoba menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sana. Pada tahun 1865, Belanda menandatangani perjanjian dengan Sultan Asahan, yang menjadikan kerajaan Asahan daerah protektorat di bawah pemerintahan India Belanda. Walaupun masih bisa mengatur urusan internalnya sendiri, kekuasaan kerajaan semakin berkurang karena Belanda semakin berkuasa. Akhirnya, pada tahun 1946, setelah Indonesia merdeka, kerajaan Asahan resmi dibubarkan dan menjadi bagian dari Republik Indonesia. Meskipun secara politik kerajaan ini sudah tidak ada, jejak sejarah dan budayanya masih bisa kita temukan sampai sekarang, terutama di daerah Tanjung Balai. Beberapa peninggalan sejarah kerajaan Asahan seperti Masjid Tua, Istana, dan Makam Raja-Raja Asahan masih terawat dengan baik dan menjadi bukti kejayaan kerajaan ini di masa lalu. Kerajaan Asahan juga punya peran penting dalam perkembangan budaya Melayu di Sumatera Timur. Bahasa, adat istiadat, dan seni tradisional Melayu yang berkembang di wilayah Asahan sampai sekarang adalah warisan dari kerajaan ini. Kerajaan Asahan adalah salah satu kerajaan kecil di Sumatera yang punya sejarah panjang dan penting, terutama dalam hal perdagangan dan hubungan dengan kerajaan-kerajaan tetangganya serta penjajah. Walaupun tidak sebesar dan sekuat kerajaan lain di Sumatera, seperti Kesultanan Aceh atau Kerajaan Siak, Asahan tetap punya peran penting dalam sejarah Sumatera Timur dan meninggalkan warisan budaya yang masih ada sampai sekarang.